Terima kasih. Apapun yang terjadi, kamu adalah bagian dari keluarga saya. Adik kamu harus lahir dalam keadaan sehat. Bukan dengan keadaan emosional seorang ibu yang tertekan. Itu prioritas kamu, Ndra. Halo, mbak. Aku baru bikin portfolio baru nih. Iya, ntar kalau ada casting, bilang-bilang ya. Terima kasih. Ini market rumah pertama yang pernah aku bikin. Tolong dijaga baik-baik ya. Ini impianku. Punya rumah kecil sederhana. Dan mudah-mudahan aja kita bisa tinggal di sana suatu saat nanti. Woy, Bob. Ngapain lo? Soalnya buk banget sih. Eh, nih. Lo mau bikin berapa rumah main lagi buat Desi? Ah, gak asal lo. Eh, gue mau bikin market buat senior gue, buat tugas kuliahnya. Lumayan kan? Duit, duit, duit. Bego lo. Terus, Desi gimana waktu dapet rumah mainan dari lo? Ya, dia sih kirim SMS. Dia bilang, thank you, thank you. Pakai cum-cum segala lagi di SMS. Ah, bego lo. Jangan buru-buru ngecek balik dulu. Lo jual mahal dikit aja. Iya deh, iya. Yang juga cewek. Eh, gue tuh rutin nasihat lo ya. Tapi kalau sampe lo bohong, awas. Ayo, kalau ada yang nanya lo, harga diri lo berapa? 439.750.000 rupiah. Kenapa segitu ya? Karena susah diinget. Apalagi sama orang yang mikirnya makan doang, kayak lu. Ah, bedo. Hehehe. Ah, jalan. Ah, aku lupa. Hei, hei. Hai. Ya, Desi. Kalo ini tadi aja cemotret Gladys buat tangan depan. Lo udah tau kan? Edisinya tentang ciuman pertama. Berarti Gladys posenya agak-agak ciuman gitu dong? Iya, agak-agak gitu deh. Tapi tenang aja. Nggak nyampe nempel sama Aldo. Aku udah ngajar, sirik. Gue pasti sekalian ditempelin beneran ya sama Tuan-anak. Hehehe. Ini gue bingung nih, Des. Udah dapet lokasinya. Lokasinya harus outdoor, harus ada taman yang luas, kolam renang, dan harus besok. Kira-kira aku pakai rumahnya siapa ya? Des. Iya, Mbak Rint. Di kantor saya ya. Nah, bentar ya. Gue nggak ada pilihan. Ada apa, Mbak? Ada tugas khusus untuk kamu. Nah, ini dia. Sudah baca? Udah banget. Kita perlu wawancara sama penulisnya, Des. Majalah yang lain belum bisa hubungi dia. Data-datanya nggak jelas, orangnya misterius, intinya jual mahal. Jadi penerbitnya gimana? Mereka sendiri nggak bisa ngasih tahu data-datanya. Bahkan umurnya berapa, mereka juga nggak tahu. Katanya sih ada dalam perjanjian kontrak, di mana si Rahmat itu tidak mau data-datanya disebarluaskan. Aduh, susah juga ya. Desi, ini tantangan buat kamu. Putar otak. Cari akal. Kerakan kemampuan kamu untuk dapetin dia. Oke? Terima kasih. Maaf. Bosene di rumah terus. Lebihnya kalau kuliah doang. Taksi lagi. Boros, nggak punya duit. Yaudah, kamu besok bantuin mama aja bikin kue. Sekali-sekali tinggalin bengkel lah. Seru lo, Don. Mecahin telur, ngaduk adonan. Ah, mama yang bener aja. Masa bikin kue sih kayak anak perempuan. Kalau kue mama jadi banyak gimana? Hai, mama. Hai, sayang. Udah pulang ya. Ma, Desi seneng deh. Sekarang Desi bisa bawa mobil dengan Mas Doni kemana-mana. Dasar lo anak nggak tahu diri. Hah? Patahin lagi lo, patahin lagi lo. Patahin lagi lo. Patahin lagi. Nah, ini. Besok pagi-pagi rumah kita bisa dipakai kan? Buat pemotretan. Tapi sayang, besok itu mama bakal sibuk banget bikin kue. Di luar kok, ma. Di kolom renangnya. Apa, 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 Des? Kamu mau terangkatan? Yang bener kamu? Di kolom renang? Pakai-pakai ini dong. Modelnya siapa, Des? Modelnya? Tresia? Amy? Apa? Dewi Razer? Kamu, kamu. Kamu nggak mungkin. Kelekan kamu. Modelnya cowok. Cowok, Des. Ah, males banget cowok. Mendingan bantuin mau bikin kue ya. Mulak-mulak. Pecahin telor. Ya nggak, Pak? Asik dong. Jadi mama ada yang bantuin. Ya, Des. Itu dong. Sekarang-sekari jadi anak manis. Masak di dapur. Bikin anak pemakanan. Reseloh. Kenapa aku anak rajin nggak kayak kamu? Anak belaka. Yang bener kok ada yang mau kayak gitu. Gue yakin deh. Kalau dia tahu lo yang jadi model, bisa-bisa dia tuh bergingkah. Terus bikin malu deh. Mendingan dia ngurung diri di dapur aja kan. Biar gimana juga pasti bakal tau hasilnya besok kan. Yaudah, kayak tunggu aja besok dia mau ngapain. Oke. Daaah. Daaah. Temen seperti yang lainnya. Enten number yang ada yang ada. Temen banget. Temen banget. Maksimum. Gila apa? Maksimum. Emang mudah. Temen banget sama yang ada yang sama. selamat menikmati siapa lagi ngambil tempat parkir gue Desi oh tiba-tiba muncul aja sih pokoknya tadi gue ngeliat Desi sengaja parkir disini lo ngeliat ya pake mata kepala lo gue ancurin nih mobil jelek gue seneng sama hobi lo kan ancurin aja kalo lo berani gue bikin jadi sepeda nih mobil balikin eh lo gak sebelaga preman ya lo tuh cuma anak kecil tau gak berani nya kroyokan kalo berani hadepin gue sendiri itu karena lo gak punya temen kan buknya damer aja mutusin lo ya kan kalo sampe mobil gue baret dikit aja lo yang gue ber cabut guys iya ah iya 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 eh bawih eh namanya telur juga gitu bu orang-orang dari majalah udah datang bu oh ya sebentar saya ke sana ya Mbok, tolong bikinin mereka minuman. Dan jangan lupa putih telurnya masuk kodkas, ya. Senang aja, malah beres. Perlu kuenya dunia buat. Hah? Ini rumahnya? Jelek banget. Siang, siang. Ibu, tukang masak di sini. TANTA! Oh ya ampun, Tante. Makasih, nggak lalu bangun banget. Tante seneng deh kamu jadi model lagi. Eh, hati-hati. Baju Tante kotor nih, sayang. Nggak apa-apa lagi, Tante. Tante, emang katanya Donny udah dibeli dengan masak ya di dapur? Ihh, mana dipanggilin, no? Ntar lagi, kita ngumpi aja dulu. Oh iya, kita haun banget. Kapan sih kita gucap lagi? Gak bisa. Gue jago juga ternyata ya. Tungguin Mbak Gladys datang. Tapi, Dendoni, anteng-anteng aja di sini. Gladys? Wah. Apa ini di sini? Woy, ngawetan banget loh. Gawatir-gawatir di rumah gua, nggak bilang. Tante permisi dulu ya. Eh jangan lupa gosipnya. Dan. Hehehe. And surprise Donny. Surprise, surprise. Surprise! Ngomong apa sih lo? Hah? Iya, Aldo. Aldo nih, Doni. Doni nih, nama Aldo. Terus udah udah gitu, ntar lo bakal makeup sempat ganti baju. Lo dimana ganti bajunya? Pake jersey lah. Pandil tuh! Iya, udah gitu lo mesti liat. Ntar gue pake baju apa pas foto. Dadah! Eh, gulisan orang kayak gitu deh. Baru liat kayak gitu aja udah basah celananya. Tempahan. Masuk, masuk, masuk. Udah. Ya. Pake jerik banget ya. Bokok pergi lagi ke Singapur. Malah Melanie lagi gak enak badan lagi. Ya udah. Kalo gitu malam minggu ini kita gak usah kemana-mana. Enggak yuk. Gue udah janji sama lo. Kita kan bisa di rumah kamu aja, Nra. Lagian kan kamu bilang Melanie udah berubah. Lu gak dendam sama Melanie. Dia kan udah pernah fitnah lo. Itu masalah aku, Nra. Dan aku gak mau lari. Aku mau hadepin masalahku itu. Aku mau beresin semuanya. Supaya aku gak trauma. Yuk. Lu tuh bener-bener luar biasa tau. Hah? Gak terdaftar. Makasih ya mba. Penerangan aja gak peda tanya. Berarti kita harus cari cara buat mancing serah matbuana itu keluar dari sarangnya, Des. Gimana caranya? Orang yang kayak apa juga gue gak tau. Taro deh sama gue. Pasti itu orangnya tuh brotot. Gede. Hitem. Gendut jelek gitu lah. Itu pasti jero tuh. Enggak. Rahmat buana itu pasti orangnya romantis. Pintar. Udah gitu guanteng banget. Itu mah aku dong sayang. Ngaco udah lo. Des. Kalo gue bilang sih. Mendingan lo cari aja di penjara tahanan politik. Rahmat buana itu pasti orangnya udah tua banget. Tapol gitu deh. Hahaha. Ngasal lo. Lo kan buta politik celuk. Buta. Buta. Kenapa lo Des? Gue ada ide. Eh deh. Eh deh. Des. Des. Aduh. Ya bencana dong. Bukain ini gak keliatan. Minus 10 Des. Sebelah gue kok kayak kambing ya. Ih. Lu tuh yang kambing. Kan jangan ngatain orang. Sendirinya gak kayak kambing aja. Hehehe. Kasian banget sih ceweknya dikatain kambing. Hehehe. Aduh. Doang gak. Des. Emangnya nanti lo fotonya ngapain aja sih. Jadi gini loh Don. Ini kan buat cover perdanaan majalah Jingga. Terus temanya tuh tentang orang ciuman. Jadi ntar gue Maldo. Bakal. Ciuman. Ciuman. Oke coba. Blower test on. Eh eh eh. Masuk apaan sih? Waduh. Gue buat kibas angin lagi. Masuk angin aja. Eh kamse. Dasar lo kamse. Oh itu bukan kibas angin. Itu blower tau gak. Kibas angin lagi. Hehehe. Bisi mas. Bisi mbak. Mau ngambil majalah. Tinggalan. Oh iya. Silahkan silahkan. Cipetan deh. Ya iya. Makasih mas ya. Makasih mas ya. Ini yang kurang nih. Hehehe. Pakasih mas ya. Ini sih mbak. Udah deh gak pake lama deh. Yaya. Mbak teh freeze ya. Kibasih mas ya. Mbak. 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 Nah, nanti Belum balikin majalah, gak jadi dibaca Terima kasih ya Cepetan deh, gak bisa pake lama Ya, ya Cepetan, lo pake lamak Makasih mbak ya, mas Ini nih, kayaknya ini kurang Misi mas Misi Tuh orang, tangannya satu aja Udah ngeganggu, apalagi tangannya dua Udah mbak, kunci aja pintunya Nah, sekarang tinggal rambutnya ya Pake jilayan saya ya mbak Yang dari Paris Soalnya saya cocok cuman yang itu doang Soalnya dimana jilanya? Itu di belakang, di kasur tuh Kok rada-rada encer ya? Dingin lah Udah deh, gak usah banyak tanya deh Mbak belum pernah ke Paris kan? Belum pernah pake gel itu kan? Udah cepetan pake Iya, iya Yang bener dong mbak Itu yang sebelah sini kurang nih Udah, udah bagus, udah cukup Nah, yang itu Tambahin lagi dong Iya, iya Kurang rapin nih, Pak nih Sebelah sini Makan tuh jilayan dari Paris Amis-amis rambut lo Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan K Sampai terganggu Jangan sampai...